Ya Allah, semoga kondisi daya tes memikir aja. Maaf mas, apa mas suaminya pasien dari ibu Tia? Suami? Iya, saya suami. Kalau begitu bisa ikut saya karena dokter mau bicara. Baik. Bagus, jamu itu akan bereaksi cepat dan akan buat kamu jadi liar mas. Malam ini akan menjadi malam terindah. Layaknya malam pertama pengantin untuk kamu dan aku mas. Dan kamu mas Tehan, akan kembali menjadi milik aku seutuhnya. Terima kasih ya ibu. Iya mas Tehan, mas Tehan istirahat ya. Biar tidurnya nyenyak. Sani permisi. Kondisi kamu sekarang gimana deh? Udah lebih baik kau mas. Alhamdulillah. Makasih banyak ya mas. Mas Jino udah bawa aku ke rumah sakit. Makasih atas bantuannya. Udah ya kamu dengerin aku? Mau berapa kali aku bantuin kamu, nolongin kamu, mau nganterin ke rumah sakit atau kemanapun itu. Kamu gak perlu bilang makasih. Ya aku rasain ya emang. Kalau Allah tuh ngasih pertanda ya. Setiap kamu susah, setiap kamu butuh bantuan. Selalu aku yang muncul untuk bantuin kamu. Dan mungkin ini pertanda kalau ya memang kita harus bersama. Maaf, Anda suami pasien? Iya dok. Mas. Dok. Bukan dok. Ah maaf, Mbak. Saya jelaskan ya. Berdasarkan laporan dari administrasi dan tingkat atasnya, kalau mas inilah yang datang dan bertanggung jawab pasien. Jadi bisa dikatakan, sama aja kami seperti bicara sama keluarga pasien. Perwakilan dari keluarga. Ya. Oh iya, perkenalkan yang dokter Ana, spesialis kandungan. Dan dokter Ana juga tadi yang cekat pasien. Silahkan dokter, kalau ada yang disampaikan. Jadi begini Pak, pasien Ibu Tias ini baru saja mengalami pendarahan yang sangat hebat. Dan beliau hampir saja mengalami keguguran. Terus bagaimana dengan kondisi janin saya, dok? Apa bisa diselamatkan? Janin saya baik-baik aja kan, dok? Alhamdulillah, Bu Tias. Janin Ibu masih bisa diselamatkan. Syukurlah, Ana. Kamu yang kuat ya. Jadi saran saya, Ibu Tias, bed rest total ya. Untuk menjaga keselamatan kandungan Ibu. Saat ini saya hanya memberikan obat penguat rahim untuk menjaga kandungan Ibu Tias. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Kalau begitu saya permisi ya, Pak. Mbak, sehat-sehat ya. Terima kasih. Iya, Pak. Permisi. Maafin Ibu ya, nak. Ibu hampir aja bikin kamu celaka. Hampir aja Ibu kehilangan kamu. Kamu harus kuat ya. Cuma kamu yang Ibu punya sekarang, nak. Ibu janji. Ibu akan lebih hati-hati. Andai aja Tias menghamil. Mungkin hubungan kamu dan dia, Tidak boleh melar berakhir deh. Nggak ada lagi penghubung. Dan kamu bisa kembali lagi ke aku. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang. Terima kasih. Tidak.